taib bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan pelajaran sirah kita dari kitab is'adul bariyah bishyarhil khulas al-bahiyah fitarti bi ahdati siratil nabawiyah sekarang kita masuk halaman 16 halaman 16 masih tentang kisah kisah nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau tinggal bersama halimatus sadiyah di bani sa'ad taib masih kisah yang diritakan oleh halimatus sadiyah sendiri halimah mengatakan disini wama yahlubu insanun kotrata labanin taib tafadhal ya nikro ta'kulu wama yahlubu wama yahlubu insanu kitrata labanin kotrata labanin kotrata labanin ayy la la yahlubu la yahlubu la yahlubu la yahlubu ahadun ughairihim kotrata labanin di ajril di ajril jadbi di ajril di ajril jadbi laladhi hum fihi sa'kulu wala yajiduha fi fi dhar'in fi dhar'i hatta kanal hadiruna ayy ahril badiyati min qawmina yaquluna yaquluna liru'ayanihim 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 wa'il wa'ilakum israhu ha'isu yasrahu ra'i ha'il yasrahu ra'i bintu abii zu'aybi zu'aybin fatrawuhu agnamahum jia agnamahum 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 jia jia anjian wa'il jia anjian wa ma'atabaddu biya kotratin di kotrati di kotrati labanin wataruhu ghanami syaba'an shiba'an shiba'an lubbanan 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 ya'ani agnamahum tazhabu fatati fatati jia'an jia'an fatati jia'an amma ghanam halimatu amma ghanam amma ghanamu halimatu fatati shiba'an takulu halimatu falam naz fal falam nazala nata'arrafu minallahi ziyad falam nazal falam nazal nata'arrafu minallahi ziyadati ziyadata wal khaira'an wal khaira'an wal khaira'an hata malot sanat sanatahu wal khaira'an wal khaira'an sul tube layas bahwa layas bahwa layas bahwa wala mani Hai pakana sallallahu alaihi wa sallama yashibu fil yawmi syababas Sibni sababas Sibi sababas Sobi tishahri yakni kana yakbiro yakburu yakni kana yakbura al-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yawmin kama yakbura kama yakbura as-sabii fi shahrin wa yashubu fi shahri shababas Sibi Fisabi 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 fa lam yablughu sanatayhi sanatayhi hata kana ghulaman jafran ayy kana ghulaman qawiyyan shadeidan yakni yakni nabiyya yakni nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yakbura fi yawmi shahran wafi shahri sanatin sanatin wafi wafi shahri sanatin wafi wafi shahri sanatin takulu takulu mana takulu wa halimah tersadiyah halimah melanjutkan ceritanya wa ma yahlubu insanun qatrata labanin saking keringnya bani saat itu saking keringnya daerah bani saat ini ya orang-orang gak ada yang memerah susu dari kambing-kambingnya ya setes pun tidak ada ayla yahlubu ahadun ghairi ghairahum qatrata labanin ya li ajalil jadbaladihamma'hum fihi karena sangat kering sekali ya karena kekeringan yang terjadi di kalangan mereka sehingga tidak ada kambing yang punya susu ya kecuali kambingnya limah asadiyah takulu orang-orang ya maksudnya penduduk bani saat yang lain ya mereka tidak mendapati susu ya di kambing-kambing mereka ya tidak juga mereka mereka mendapatnya didirah adirah itu bahasa kita itu puting susu kambing gitu tau ya ya puting-puting yang menonjol itu namanya didirah ya ya namanya didirahun ya balok bahasa kita itu ambing ya ambing susu ya baik hatakan alhadirun alhadirun maksudnya orang-orang badiyah ya albadiyah itu ya penduduk situ maksudnya min kaumina dari kalangan kaum kami yakuluna li ru'yanihim sampai-sampai mereka mengatakan kepada penggembala mereka ru'yan itu jamaah dari kata ra'i ru'ac atau ru'yan wailakum israhu haithu yasrahu ra'i binti abidu'ay karena melihat hanya hanya apa namanya kambingnya halimah saja yang memiliki banyak susu maka sampai-sampai orang-orang mengatakan ya ikuti ya kemana penggembalanya halimah pergi maka ya ikuti dengan kambing kalian kalau dia pergi ke suatu tempat ikut kesana ya karena kambingnya dia tetap memiliki susu begitu fataruhu agnamuhum jiaan maka kambing-kambing mereka ngikut ya ngikut kambingnya halimah ya jadi mereka kambing-kambing tersebut berangkat dalam keadaan jiaan kelaparan wamatabuddu tabiddu ya bisa tabiddu tabaddu tabiddu tabiddu bikat rati labanin ya mereka dalam keadaan kelaparan kambing-kambing tersebut tidak meneteskan air susu sedikitpun wataru hogonami shiba'an lubbanan dan kambing saya kembali dalam keadaan shiba'an dalam kekenyangan dan penuh dengan susu ya ini agnamuhum tadhabu pata tijia'an ya kambing-kambing mereka itu pergi dalam keadaan lapar purang dalam keadaan lapar sedangkan kambing saya pergi dalam keadaan lapar purang dalam keadaan sudah kenyang amagunamuhalimah pata tijia'an takulu halimah falam nazal nazal disini dari kata zala yazalu nahnu nazalu kemasukan lam jadinya lam nazal jadi bukan nazala nazal yang zilu bukan falam nazal nata'arraf minallahi azziadah maka kami terus menerus ya mengetahui ziyadah tambahan dan kebaikan ya keberkahan itu maksudnya tiap hari kami lihat dari nabi ya keberkahan yang pertama tadi itu ya keberkahan di perjalanan pulang ya kemudian keberkahan kambing-kambingnya dan setiap hari kata halimah keberkahan demi keberkahan kami dapati nah itu maksudnya hata madat sanatah ya sampai terlewat li lah dua tahunnya dua tahun yang dijanjikan itu sanatah itu sanatan maksudnya ya dua tahun wafasal tuhu ay fatam tuhu maka kemudian saya sapih dia sapih itu ya setelah dua tahun bayi itu sudah boleh dikasih makanan padat ya yang tadinya dua tahun itu menyusui ya hawlaini kamilain maka kemudian saya menyapihnya ya fatam tuhu maka nabi s.a.w. itu tumbuh ya karena nabi s.a.w. yakhuru ya tumbuh menjadi syababan la yashibbuhu al-gilman ya dan tumbuhnya nabi itu tidak seperti tumbuhnya anak-anak seusia beliau al-gilman dijamah dari gulam gulam itu anak-anak ya seusia nabi begitu ya ya usia dari usia fitam ya tiga balita begitu ya kemudian menjadi anak-anak usia 5-6 tahun maka nabi itu tumbuhnya tidak seperti tumbuh anak-anak seusianya nabi itu tumbuh normalnya seperti perbandingan perbandingannya beliau itu dalam satu hari seperti satu bulan jadi kalau ada anak seusia nabi usianya sama tapi nabi fisiknya lebih kuat lebih tegap lebih berisi lebih sehat dibandingkan dengan yang seusia dengan beliau perbandingannya satu bulan perbandingannya seperti itu jadi beliau itu tumbuh dalam sehari seperti bayi-bayi normal tumbuh dalam waktu sebulan bayi-bayi itu kan ada yang cukupnya cepat ada yang lambat tergantung kepada lingkungan dan sebagainya nah nabi tumbuh seperti ini satu banding 30 hari ya ya dan dalam sebulan seolah-olah beliau telah tumbuh seperti bayi-bayi normal lainnya sepas satu satu tahun maka tidaklah beliau sampai ke usia genap dua tahun sampai beliau menjadi seorang anak yang yang kuat yang apa bahasa kita yang tegap, yang kokoh yang kanan gulaman kawiyan syadidan yakni an nabi s.a.w. kana yakburu fil yaumi syahran wafis syahri wafis syahri sana takulu halima takulu halimatu faqadimna bihi faqadimna bihi ala ummihi wa nahnu ahrasu 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 shay'an shay'in ahrasu shay'in ala makasahu matihi ala maksihi faqadimna ala maksihi faqadimna fi'na fi'na ala maksihi fi'na ya'ni ya'ni qadimu ala ummihi ya'ni qadimu ya'ni qadimu 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 ala ummihi wa kanu yuriduna an yir'an yirji'ahu yirji'a ma'ahum s.a.w. alaihi wa sallama dimada takulu halimatu lima kunna naru min barakatihi faqadimna 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 ummahu faqadimna ummahu waqalat laha law tarukti buniya indi law taruktu law taruktu buniya buniya law taruktu buniya indi hatta yaglazu' yaglazu' hatta yaglazu' faqadimna akhsha alaihi faqadimna akhsha alaihi wabaa makat wabaa wabaa makat wabaa makat wabaa makati makata wabaa makata ayy takhsha alaihi 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 marudu marudu ayy yakshha alaihi alaihi marudu fi makkah fi makkata taqulu halimata falam falam nazal biha hatta qalat irja irja'a bihi faraja' faraja'na bihi taib kemudian halimah mengatakan faqadimna bihi ala ummihi setelah genap dua tahun sesuai dengan kontraknya dua tahun berarti harus dikembalikan nabi sekarang kepada ibunya di makkah ya faqadimna bihi ala ummihi maka kami bawalah nabi kepada ibunya maka kami sangat-sangat ingin dia untuk tetap tinggal bersama kami al-maksesnya tinggal asakan yakni qadimu ala ummihi mereka mendatangi ibu nabi wakanu yuriduna an yarji'amahum sallallahu alaihi wasallam ya dibawa nabi kepada ibunya dengan harapan nanti pulangnya bersama nabi lagi ya minta izin untuk memperpanjang kontrak lah istilahnya halimah ada maka halimah mengatakan lima kunna naro min barakatihi karena apa-apa yang kami lihat dari keberkahan nabi ya selama kami tinggal dengan nabi hidup kami itu penuh dengan keberkahan faqadimna ummahu maka kami berbicara lah kepada ibunya ya wakultulaha lau tarakti bunaya ya lau tarakti bunaya indi hatta yaglur ya maka kata halimah ya seandainya kamu mengizinkan ya engkau membiarkan anak saya ini bersama saya anak saya dia panggil disitu ya kalau dianggap sebagai anaknya sendiri sama halimah hatta yaglur sampai dia menjadi kuat ya yaglur itu artinya menjadi keras menjadi tangguh begitu ya biarkan dia tinggal bersama kami lagi sampai dia benar-benaran tangguh alasannya apa fa'ini akhsya'alaihi waba'amakata kata halimah ya saya khawatir dia tertimpa waba waba itu penyakit menular ya yang sedang menjakiti kota makkah ya ini alasan halimah di sini padahal bukan ini alasan sebenarnya ya alasannya adalah karena inginkan keberkahan itu nah jadi ya halimah berhalasan dengan penyakit yang sedang menjangkiti orang-orang di makkah waktu itu takulu halimah ya maka kemudian halimah mengatakan falam nazal biha hatta qalats irji'a bihi farajakna bihi ibunya awalnya tidak setuju tapi dibujuk terus sama halimah sampai kemudian akhirnya ibunya mengatakan irji'a bihi yaudah kembalilah kalian berdua dengan membawa nabi maksudnya halimah dan suaminya pulanglah kalian kembali ke Bani Sa'ad bawa nabi farajaknabihi kemudian kami pulang membawa nabi s.a.w. baik ba'dam mafadami ba'dam muqaddami halimatu sa'diyati bi rasul allahi s.a.w. min indi ummihi aminatu bintu wahbin atak jibrilu alaihi salamu rasul allahi s.a.w. alaihi wa sallama wa huwa yal'abu ma'abula ma'al ghilmani ma'al ghilmani fa'akhada fa'akhada rasul allahi rasul fa'akhada rasul allahi s.a.w. alaihi wa sallama fasara'ihi pasara'ahu fasara'ahu 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 an'u qalbihi fa'aastakh rijal pastakreja 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 lukalba pastakreja lukalba pastakreja minhu alaqahu Fakala Hada Hada Fastahraja minhu Alaqatan Fastahraja minhu alaqatan Fakala Hada Hatta Hadza 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 Hada Syaitani Hadza 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 Syaitani Minka Suma Wasalah tostin terserah tostin min min zahabin min zahabin bimai zemzem min zahabin bimai zemzem summa dommah ba'dahu ila ba'din summa summa a'adahu fi makanihi wajaa 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 gilmani gilmanu wajaa gilmanu yasawna ila ummihi halimatu faqala faqalu in inna muhammadan qada qutila taib inna muhammadan qadu taib taib kemudian peristiwa selanjutnya yang tadi adalah peristiwa bagaimana nabi sallallahu di asu di banding saat sekarang ada kejadian selanjutnya yang terjadi di timeline kehidupan nabi yang selanjutnya yaitu peristiwa syakus sadar peristiwa pembelahan dada nabi pada miqadami halimati sa'diyyati bi rasul illahi sallallahu alaihi wasallam min indi ummihi aminati binti wahbin setelah kedatangan halimah sa'diyah membawa rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi ibunya atah jibrilu alaihi wasallam rasul allahi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari datanglah jibril menemui nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di riwayat yang lain disebutkan dua malaikat tidak disebutkan bahwasannya itu adalah jibril nabi waktu itu sedang bermain-main dengan teman-temannya bermain sambil menggembala kambing begitu di padang rumput begitu fa'akhoda rasul allahi sallallahu alaihi wasallam fasara'ahu maka ya malaikat tadi yaitu jibril atau riwayat yang lain dua malaikat yang tidak disebutkan namanya malaikat tadi mengambil nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjatuhkannya ya kayak setengah dibanting begitu ya jadi ada batu yang agak datar atasnya disitu jadi nabi diambil kemudian ditaruh di atas batu itu ditelantangkan begitu oleh malaikat tadi fashaqqo an qalbihi fastah rajal qalba kemudian malaikat tadi mengeluarkan pisau untuk membelah dada nabi ya dibelah dada nabi kemudian dikeluarkan hati nabi kalau logikanya kan ini pasti mati kalau manusia biasa tapi ini adalah antara mu'jizat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dikeluarkanlah hatinya fastah rajamin hu'ala qatan dari bagian hati itu diambil segumpal daging jadi hati itu kan besar dia diambil segumpal daging disitu yang berwarna kehitam-hitaman jibril mengatakan inilah hazu bagian syaitan darimu ini kendali syaitan kepadamu nanti lewat sini syaitan akan mengendalikanmu dengan menggunakan segumpal daging kemudian hati yang diambil tadi yang sudah dibuang yang bagian yang kotornya itu dicuci oleh malaikat di atas sebuah tost tostin ini artinya nampan ini berasal dari bahasa versia tost artinya nampan di atas sebuah nampan atau dulang yang terbuat dari zahabin dicuci dengan bima izam zama dengan air zam zam kemudian jibril menggabungkan bagian-bagian hati yang sudah dicuci tadi kayak bayangkan aja kantong lagi cuci apa gitu ya daging atau apa jadi setelah dipisah-pisah bersih kemudian digabung lagi kemudian dikembalikan lagi ke dalam dada nabi s.a.w kemudian teman-teman yang ketakutan melihat kejadian itu teman-teman nabi yang masih kecil yang lainnya mereka berlarian lari cepat mereka menemui halimah mereka mengatakan Muhammad sudah terbunuh Muhammad sudah terbunuh sampai lari-lari begitu panik mereka maka halimah pun panik halimah pun panik dengan kejadian tersebut gimana bisa terbunuh karena mereka melihat seorang laki-laki yaitu jibril telah mempelah dada nabi s.a.w artinya mempelah berarti meninggal nabi disitu itu pikiran anak-anak kecil tadi halimah pun ketakutan mendengar mendengar berita tersebut kita cukup sampai disini insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya masih kisah lanjutan dari kisah ini Allah wa s.a.w wa s.a.w wa lana bina muhammad wa lana alihi wa s.a.w wa s.a.w